daun bawang, lima merica juga selanjutnya teman-teman aku mau memasakkan Indonesia karena kebetulan mau ada teman-teman Indonesia yang mau datang ke rumah jadi menu kali ini aku mau masakin nasi liwet, liwetan Sunda sama ayam panggang ini ayamnya udah aku ungkep teman-teman terus aku sekarang mau goreng kerupuk dulu ini nunggu apa namanya minyak panas aku kebetulan suka kerupuk putih yang kerupuk yang kerupuk ini jadi aku mau goreng kerupuk putih ini terus kerupuk udang sekarang aku bawa dulu waktu aku pulang dari Indonesia terus aku mau goreng putih teman-teman aku aku juga bawa dari Indonesia, nunggu minyak panas aku juga mau bikin martabak buat mereka, buat martabak isi ayam sama telur terus nanti juga dikasih daun bawang apa namanya ya? daun bawang, kalau bahasa jauh? oh selang, kalau bahasa jauh, kalau bahasa jauh daun bawang ya, oke saya ikutin terus gimana keseruan kita masak hari ini, oke? misalkan kerupuk dulu teman-teman kerupuk putih, orang Indonesia kalau makan apa aja belum ada kerupuk kan mukurang afdol, setiap ukurang beberapa kerupuk sama enteng ini aku akan menjelkan kekepaman ya sudah mati ya sudah mati hmm ketika ada kerupuk kudang lalu saya akan buka putih putihnya lebih berasak karena aku lebihNo tapi aku harus pakai dan kalau pink aku suka kalau ini sekarang aku mau goreng semping ya teman-teman ya, mau goreng semping kalau goreng semping agak lama karena aku suka semping ya kalau semping itu agak berusaha gitu teman-teman almarhum bapakku itu kalau nyuruh goreng pink bilangnya saya ngerodok abang maksudnya agak merah gitu karena selera kita sama agak suka, pinknya agak gosong gitu teman-teman ini belum terlalu merah, terus sampai merah gitu tapi gak terlalu jangan sampai gosong banget ya teman-teman ini ya teman-teman ayam ungkepnya yang mau buat ayam panggang ini bumbunya bumbu aku kuning gitu jadi bawang merah, bawang putih kunyit kemiri, langkuas terus daun jeruk salam terus ada merica juga gitu garam pastinya kita nunggu agak empuk agak merasap dulu gumbunya terus nanti kita panggang gitu mungkin aku mau panggangnya juga mau pakai bumbu apa namanya kasih kecap gitu jadi kayak seperti ayam bakar gitu teman-teman ini bahan-bahan yang kita perluin untuk isian martabak ya teman-teman ini ada daun bawang lima butir telur telur ayam terus suwir ayam suwir kami lagi main juga nih di dapur jadi agak basic ya teman-teman ini ayam suwir terus ini bawang bombay bawang putih cincang terus ini ada garam kaldu kaldu bubuk terus merica terus ini bubuk bubuk kari sama ini adalah gula sehat oke ya oke omanya masak dulu ya oke ya oke omah masak dulu ya panasin minyak sedikit aja minyak goreng terus yang pertama kali dimasukin adalah bawang bombay bawang bombay masuk dulu ini lemnya juga ikut masak teman-teman jadinya agak ribet biasa kalau masak kalau sama anak kecil agak ribet kalau sudah biasa kurang soal jodoh harum masukin bawang putih misalnya bawang putih boleh masukin ayamnya sebelum telur ayamnya sampai layu terus masukin garam merica terus bubuk kari kaldu kaldu bubuk sama gula sehat ini semuanya bareng jadi satu oke aduh sambil main jadinya agak berisik ya teman-teman teman-teman menciptakan rompah oke selesai 3 menit aja sampai dia layu ini setelah 3 menit teman-teman kita aduk sebentar lah aduk sebentar di situ kita nanti masukin ke sampai dingin habis dingin lalu kita isikan ke kulit martabatnya oke kita mulai bungkus ya teman-teman ini aku udah siapin tepung sama air untuk lemnya dia nanti nempel waktu di bungkus kita mulai bungkus lagi so setiannya seperti ini ya teman-teman terus kasih lemnya lalu liga ini aku sambil bikin spageti karena benan pengen makan spageti udah selesai bungkus martabaknya teman-teman alhamdulillah jadi lumayan banyak ini dan ini siap digoreng ya jadi ini kita mau mulai panggang ayamnya aku udah panasin oven jadi mau siap panggang ini aku kasih bumbu bakarnya bakar apa ini bumbu kecap aku kasih sedikit rosemary ada di bawahnya atau yang di atas sampai matang ini aku mau masak mau goreng itu nya apa namanya sambal teman-teman aku selalu bikin sambal tomat itu banyak karena buat stok juga ini aku sambal tomatnya aku kasih terasi juga jadi agak harum buat liwutan juga enak kalau sambal tomat terasi ini aku kasih garam kasih daun jeruk yang agak banyak terus aku mau kasih brown sugar teman-teman agak aja ini gula jawa gitu ya teman-teman kita aduk-aduk udak kita kecilin api oke kita tutup ditunggu sampai benar-benar matang teman-teman ini aku mau tumis bumbu buat itunya teman-teman apa nasi limutnya ini ada bawang merah bawang putih daun jeruk serai daun salam daun salam kering terus ada cabai cabai rawit terus ada sedikit ikan asing jadi yang pertama dimasukin adalah aku pakai margarin ya teman-teman biar agak gurih gitu nah kalau sudah aku mau masukin bumbunya bumbu yang sudah ditumis tadi misi garas yang sudah dicuci ditambah garam ini aku kalau masak di kira-kira ya teman-teman gak pernah yang harus berapa ukuran gitu terus ini lada buhuk terus sedikit merica bubuk nah kalau aku masak liwatan ini pakai sedikit santan air santan sedikit lalu ditambahkan air bismillah nah ini setelah dikurang beberapa saat teman-teman sambal tomot kita kita harus masukkan kembali nunggu sambal kita mau goreng martabatnya dulu teman-teman ini udah aku udah panaskan minyak masuk martabat nah ini nasi liwatnya sudah mateng kita aduk-aduk dulu aduk-aduk aduk-aduk terus aduk-aduk kita tunggu tanek ada agak tanek 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 dulu enak aja loh 19 pengajiannya usat polis tetap usat polis dateng ke NRW di 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 tapi jangan ke hambur selamat menikmati